halo halo ketemu lagi dengan saya men Prabawa ini di rumah saya di Pulau Bintan saya udah pindah ke Pulau Bintan dan nggak di Jakarta lagi nah ini sekarang saya lagi ngerjain ini nih kalau kemarin saya tunjukin kerjaan yang studio saya itu dalam kondisi belum dipasang busa 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 telur Nah sekarang kalian akan melihat pemasangan si busa telur Nah kalian akan nanti melihat yuk kita lihat oke nah ini ruangannya itu disitu tebusanya ada sekitar 30 sih saya pesen dari Jakarta karena di sini kebetulan enggak ada yang jual busa busa telur kayak gini tuh busa telur ini sebenarnya busa telur ini kalau untuk dipakai jadi peredam itu kurang bagus ya karena memang memang fungsinya itu bukan untuk meredam bisa meredam cuman hasilnya sedikit kecil cek cek kalian bisa dengar cek ini ini masih ada ada kayak reverbnya kalau kalian bisa eh ini belum dipasang semuanya ini memang ditaruh disini aja oke nah ini nah kita masuk ke ruangan dimana saya tuh dindingnya itu nanti bakalan dipasang si busa telur ini ke semuanya tuh ke semua dinding tuh dipasang cuman ini belum semua karena memang lagi proses tapi mungkin kalian bisa lihat nah ini belum belum dipasang nah itu lagi dipotong ada bagian yang dipotongnya ya kan karena ini saya akan pasang semua sampai ke atas-atasnya jadi ini busa telur semua video kemarin video kemarin saya ada di sini video kemarin saya berdiri di sini dan mungkin kalian bisa dengar kalau kalau bandingin aja dengan video yang kemarin yang saya upload dimana belum dipasang busa telur ini dan kalian bisa dengerin reverb ruangannya tinggi gitu sekarang udah nggak ada masih ada sih sebenarnya kalau di kalian ada di sini mungkin di situ masih bisa kedengeran kali reverb berkurang tapi udah sangat berkurang nanti kalau kalau ininya udah jadi dipasang Oke saya akan coba beralih ke sini ya di sini pastinya akan lebih kurang nah kalau di sini tapi masih sama juga sih kalau saya dengar masih sama juga nah gitu ya kan eh sebenarnya penggunaan busa telur ini untuk peredaman kalau menurut saya sih enggak ini enggak oh ya begitu ya Hai jadi naik turun-naik turun dia bener oke Oh iya Hai Oh jadi dia nggak sama ya saya baru tahu tuh tuh tadi jadi kelihatan gitu tapi bisa sih sebenarnya ribet kayak gitu tapi masih dikatasin ya tapi enggak ya ya sebenarnya bener sih tuh Hai kalau digituin malah jadi aneh sih sebenarnya cuman ya udah memang seperti itu jadi eh di channel di video saya sebelumnya itu saya memberikan link bukan link sih saya memberikan ada-ada YouTube channel video yang bagus yang membahas mengenai perdaman ruangan dan disitu dia juga bilang bahwa kayak busa-busa telur ini sebenarnya bukan untuk peredam karena nanti ini nanti enggak enggak akan saya buat jadi studio juga karena dalam saya kan sudah saya jual saya disitu aja deh dalam saya udah dijual dan nggak ada mungkin nanti jadi pengajaran bahasa aja gitu jadi saya butuh kan kalau kalian dengar ya itu bagian luar tuh langsung jalan raya jadi suka ada nyeng-nyeng nah saya berharap sih dengan dipasang begini dan dan di cor atasnya walaupun nggak terlalu diperedamkan setidak-tidaknya eh suara dari nyeng di luar tuh nggak masuk nanti ketika saya buat video itu aja sih sebenarnya jadi perdaman nggak nggak terlalu meredam yang terlalu heboh karena memang kalau kalau mau buat peredaman ya ini nggak maksimal sih nggak akan maksimal kalau pakai perdaman atau pakai kayak kayak tempat telur meredam juga meredam cuman nggak sebaik kalau memang kalian menggunakan ada sebenarnya sih ada tekniknya teknik-teknik memasangnya itu ngaruh ke hasilnya nantinya gitu kalau kalian teknik kalau kalian bahannya udah benar tapi teknik memasangnya pun salah gitu hasilnya nggak akan maksimal gitu jadi teknik itu yang kalian teknik itu yang menurut saya yang tersulit gitu banyak orang tahu bahan segala macam tapi ketika kita ngomongin masalah teknik nggak nggak banyak orang yang menguasai teknik pemasangan yang benar sehingga nanti perdaman bisa berkurang nah sekali lagi saya menggunakan busa telur ini bukan untuk meredam tapi untuk lebih membuat akustik ruangan ini lebih enak didengar apalagi nanti kalau dikasih membuat pengajaran bahasa saya nggak terlalu suka yang ada suara cek cek coba kalau saya pindah kesini dia ada reverbnya nggak cek 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 oh di kamar mandi kita coba pindah ke kamar mandi kamar mandi pasti reverb jadi kalian nanti bisa akan melihat sendiri cek nah 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 ini dia saya tutup ya bintunya kalau kalian bisa merasakan begitu saya masuk ke ruangan ini nah namanya konsep misalnya konsep konsep peredaman ini bisa dibuat peredam bisa dibuat teredam tapi bisa jadi di dalam ini tetap suaranya kayak gini gitu tetap suaranya gemaknya besar segala macem gitu kan nah kalau dipasangin busa disini pasti gemaknya hilang jadi kalau kalian berpikir masalah peredaman itu sebenarnya ada dua sih yang harus dilakukan kalau kalau cuma peredaman doang berarti cuma mengisolasi suara dari luar nggak masuk ke dalam suara dari dalam nggak keluar tapi peredaman itu tidak berurusan dengan treatment akustik treatment akustik itu apa sih treatment akustik adalah perlakuan di dalam ruangan sehingga suara di dalam ruangan itu nggak muter nggak kayak gini nih suaranya kan kebanyakan reverbnya kan jadi kayak suara saya juga nggak jelas gitu ini tinggi banget deh reverbnya gitu nah nanti kalau saya pindah ke ruangan itu lagi nanti kalian akan bisa mendengar sendiri perbedaan antara di ruangan ini dengan di ruangan sana yang udah dipasangin busa telur walaupun belum semuanya gitu walaupun belum semuanya dipasangin busa telur segitu aja udah kerasa banget kok oke nah ini saya buka aja udah mulai kerasakan saya buka aja tuh suaranya beda kan dengan kalau saya tutup nih nih kalau saya tutup ya suaranya mantap kemana-mana ya ya kan suaranya lebih reverb kan suaranya lebih kayak gemak tuh wah tuh kan gemak tapi begitu saya buka ya itu lebih kurang apalagi kalau nanti saya masuk ke sana kalau saya masuk ke sini oke masuk ke sini ya kan suaranya beda kan beda kan suara suaranya kan apalagi ini belum dipasang semuanya soalnya kalau nanti udah dipasang semuanya si busa telur kalian akan bisa merasakan bahwa di dalam ini suara saya jadi lebih apa lebih lebih jelas didengernya karena kalau kita nambahin reverb itu sebenarnya akan menambah membuat suara kita jadi kayak enggak terlalu jelas gitu loh mungkin suara kita lebih terdengar bagus cuman sebenarnya enggak jelas gitu gitu loh jadi kurang lebih seperti itu ya kalau pakai busa telur seperti ini itu fungsinya sebenarnya lebih untuk treatment akustik untuk membuat suara di dalam ada banyak sih ada begini terus ntar ada bass trap terus ada yang panel-panel akustik yang lain ini cuma salah satunya aja dan saya cuman pakai ini karena nanti saya cuman akan pakai untuk pengajaran bahasa sehingga saya enggak perlu yang terlalu canggih seperti yang studio saya di Jakarta itu gitu jadi kurang lebih seperti itu kalau kalian pengasaran dengan perbedaan suaranya coba tonton video saya yang sebelumnya dimana saya berdiri di sini dan kalian bisa dengar reverbnya gede banget sekarang udah dipasang begini nanti mungkin insya Allah kalau ini udah jadi semua saya akan videoin lagi di sini lagi gitu jadi kalian bisa akan dengar suaranya perbedaan hasil suara antara sebelum dipasang busa telur dengan setengah dipasang busa telur dengan nanti semuanya sudah terpasang dengan baik kurang lebih seperti itu ya sama kalau kalian pengen lebih detail ada channel YouTube yang bagus yang di video saya yang pertama itu saya kasih nama YouTube channelnya karena agak susah saya lupa-lupa mulu nama YouTube channelnya jadi tonton aja video saya yang sebelumnya dimana saya memberikan channel YouTube dimana mereka banyak ngasih pelajaran mereka banyak ngasih pelajaran tentang peredaman terus akustik treatment bahan-bahan apa yang dipakai dan menurut saya itu bagus apa yang mereka sampaikan itu bagus kalau begitu sampai ketemu lagi dan salam drummer terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih